Intro Selamat siang peranitis Z dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik ya hari ini dengan kinerja Anies Baswedan Yang dulu dikritik habis-habisan dan sekarang dibuji-puji Inilah dulu rajin kritik politikus PDIP Kini menyadari hebatnya program Anies Baswedan Wow sangat luar biasa sekali ya kalau kita melihat ini begitu kan Seperti ini yang lagi rame di Twitter Ini yang di Twitter Dulu rajin kritik politikus PDIP Kini menyadari hebatnya program Anies Baswedan Ini gimana ya Dulu dikritik dan sekarang Menyadari hebatnya program Anies Baswedan Ini ketinggalan pak punya Apa namanya punya prinsip dan punya Kecerdasan itu ketinggalan Saya rasa ketinggalan Dalam artian kenapa dulu dikritik Kalau mengkritik, kritik aja sampai sekarang Sampai sekarang begitu kan Ya kalau itu hebat ya hebat dari awal Kenapa dikritik lalu hebat Kita kira seperti itu Jadi mungkin Apa istilahnya Kecerdasannya mungkin ketinggalan Kira-kira seperti itulah Bahkan seperti ini Politikus enggak mutu Ini yang saya bacakan komentar-komentar netizen ya Baik yang pro dan kontra Ini ada Twitter gitu Cuan mahar-mahar Hah sudah kebaca arah emang brutus bukan PDIP Kalau gitu sih petugas partai semua maklum Sudah mentok enggak punya calon ideal Cara bermain partai bunglon perlu diwaspadai Di daerahku yang daerah yang sudah ada Sekarang dibongkar enggak jelas Pembangunan terhenti Rakyat jadi bingung kemana-mana mau berobat Itu politisi tidak terubah Sebagai warga DKI yang dulu suka partisipasi Berbaikan lewat glow Tiba-tiba diganti Jaki Itu aplikasi banyak masalah Beberapa kali laporan tidak ditanggapi Sekian pekan Tiba-tiba ditutup dan dibilang solvet Tapi di lapangan masalah didiamkan Masih berjalan Ini Gue kasih flon presiden 2024 Dari muda saja sudah kelihatan luar biasa Kagak sombong Pak Anies mah Insya Allah beliau akan menyelamatkan Indonesia Dari seles tanah Mbak Puan siapnya pres Jawab pres Ini Muka ada tembok no Kagak punya malu Wak-wak Jangan-jangan Anies Puan Bisa jadi Jadi analisis politiknya Bisa Anies Puan Bisa Anies Ahai Tapi masih belum deal ya Siapa wakilnya tersebut Terbukti tidak hanya terhenti di program Tapi realisasi dengan efisien Dan hasilnya dirikmati oleh rakyat Haha Wong gendeng yang bilang Hasil program kerja Wan Abbas hebat Program rusun DP 0% Dua kali direvisi Gak capai target Dipuji dikit GR loh Giliran ntar balik lagi Pakai glow Hahaha Omong-omongan Tak mau hianati Prabowo Ini lama ya Video-video lama Sebenarnya diukit kembali Begitu Kayaknya gak dapat setoran Juga keren Pinci pilihan Pak D Atas restu ibu Hahaha Jadi yang saya bajakan Komentar-komentar Nitizen sangat ramai sekali ya Dan Bagus begitu Yang mana Semuanya warisan Gak ada ide original Anies Kecuali beberapa Tugu Sama bikin Bolong-bolong jalanan Ini ini Yang tidak membaca data Ini kasihan sekali ya Nasibnya begitu kan Jadi para jebong-jebong Dan balesan Ya ini Makan hasutan beli Mereka Begitu Kalau memang bukan ide Anies Terus gimana dengan Tindakan nyata Anies Merealisasikan program Kerja yang terkapar Buas Mandek di era Gubernur sebelumnya Hahaha Baguslah jika program Jaki diteruskan Jadi Tapi ingat Tidak setiap orang punya Alat untuk aplikasi tersebut Jadi lebih bagus Jika pengaduan terbuka Secara langsung Diadakan lagi Berpikir waras lah Di waktu Anies Bukan tidak dibuka Bro Ini dibuka Inilah yang kemudian Hanya segelintir Mendengarkan Para Ceramah-ceramah Bazar-bazar Di luar sana Dan cebong-cebong Di luar sana Jaki itu Menjadi prioritas Terus kemudian Pengaduan terbuka Juga dibuka Tetapi Belebih banyak Kepada Jaki Dan sekarang Apakah Jaki ditutup Atau tidak Ini menjadi persoalan publik Dan Dan apa namanya Dan publik Bisa menilai sendiri Mengkritik kebijakan Boleh saja Tapi harus free flow Tidak berpihak Harus ada Pembanding yang jelas Jangan yang lama Sudah baik disingkirkan Diciptakan yang baru Yang belum jelas Kebaikannya Yang penting beda Diteruskan saja Yang sudah baik itu Memangnya kenapa sih Hahaha Mari kita baca dulu Bagaimana beritanya Seperti ini Ini beritanya Meski dulu Kerap mengkritisi Mengkritisi Segala jenis program Anies Baswedan Ini Maka Apa yang dikatakan Oleh Politisi ini Sebenarnya Perlu digarisbawahi Juga ya Sebenarnya Ini Bahwa Dalam hal Demokrasi kita Memang mengkritik Boleh-boleh saja Tetapi perlu diingat Ini Ketua fraksi BDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kini telah hijrah Ia menyadari Betapa hebatnya Program-program Yang dibuat Anies Kala menjabat Sebagai gubernur DKI Jakarta Hal itu terlihat Saat pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Mengaktifkan Kembali posko Pengaduan warga Di balai kota DKI Jakarta Yang sempat dihentikan Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jika dibandingkan Gaya kepemimpinan Heru Budi Hartono Ini meniru Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Atau alias Aho Di zaman Anies Baswedan Pemerintah Pemprov DKI Jakarta Lebih memaksimalkan Aplikasi Jakarta Terkini Ijaki Yang telah terbukti Efektif Dalam menerima aduan Gembong meminta Agar aplikasi Jaki warisan anies Tetap dipertahankan Saya kira itu perlu ada Jaki perlu Kata Gembong Warsono Kepada wartawan Yang dikutip kami Gembong mengatakan Tidak semua warga punya Waktu datang Ke posko pengaduan Sehingga Dengan adanya Jaki Masyarakat bisa Mengadukan Kekeluhan Melalui Digital tersebut Bahkan dalam Berita lain Seperti ini Ini dalam berita lain Yang dikutip Dari wartak ekonomi Akhirnya PDP akui Kinerja Anies Baswedan Bagus Diwakili Gembong Warsono Saya apresiasi banget sih Harus jadi contoh Ya Kasian sekali ya Yang awalnya mengkritik Dan pada akhirnya Suka kepada Kinerja Anies Baswedan Dikutip dari Warta ekonomi Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mendapat apresiasi Dan pujian Dari ketua Faraksi PDP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Hal ini Usai dirinya Meresmikan sekolah Yang berkonsep dengan Net Zero Carbon Bagus itu Kalau Net Zero Carbon Saya apresiasi banget sih Dan itu harus Jadi percontohan Di sekolah lokal lainnya Kata Gembong Saat dihubungi Menurut Gembong Langkah Anies Di akhir masa jabatan tersebut Memang harus dipuji Dengan ungkapan yang baik Meski demikian Dirinya menyebut Anies cenderung Baru teringat Langkah baik Bagi sekolah DKI pada akhir Masa jabatannya Ditanya kinerja Mantan Mendikbud Terkait dengan Pendidikan DKI Jakarta Gembong menyebutkan Terlalu rata-rata Dia menegaskan Dia Tidak ada kinerja Yang begitu Spektakuler Bagi pendidikan Di Jakarta Dalam beberapa Tahun terakhir Contoh janji Soal KJP Plus Plusnya dimana Kan gak Spektakuler juga Tapi Di akhir ini Memang cukup Spektakuler Ketika ada Ketika ada Peresmian sekolah Berwawasan lingkungan Ucap dia Diketahui Kuburni ke Jakarta Anies Roshid Baswedan Baru saja Meresmikan Empat sekolah Berkonsep Net Zero Carbon Pada Rabu Empat sekolah tersebut Di antaranya Adalah SDN Raguna SDN Grogol Dan SMAN 96 Jakarta Dan bahkan Kalau kita melihat Kinerja-kinerja Anies Baswedan Sangat luar biasa Sekali Begitu kan Dan bahkan ini Dengan adanya Empat sekolah Pertama itu Dia Berharap Bisa Memaksimalkan Tingkatkan Ditingkatkan Di tahun-tahun Mendatang Nah Dengan adanya Empat contoh ini Tahun 2023 Ada 20 sekolah lagi Kata Anies Saat meresmikan Empat sekolah itu Di SDN Raguna 8 pagi Nah Kalau melihat ini Mantan Mending Gun itu Menjelaskan Dengan adanya Pembangunan berkala Pada sekolah Net Zero ini Bisa diketahui Kebutuhan Sekolah Masa depan Dia berharap Jumlah-jumlah Sekolah serupa Nantinya bisa Terus meningkat Harapannya Tahun-tahun berikutnya Bisa Lompat lebih tinggi Kalau Lompat 20 kan 5 kali ya Mudah-mudahan Nanti bisa 100 Bisa 500 sekolah Net Zero Ucapnya Inilah yang kemudian Diapresiasi sekali Begitu kan Jadi Selama ini Kenerjaan Anies Baswedan Menurut saya Sangat luar biasa Sekali Tetapi Para orang-orang Yang mengkritik Hari ini Para buzzer Para cebong Para orang-orang Yang tidak suka Kepada Anies Baswedan Orang-orang Yang hanya Ikut-ikutan Para buzzer Dan cebong Yang mengarah Kepada kebencian Begitu kan Walaupun orang Punya segudang prestasi Tetapi Kalau mengarah Kepada kebencian Tidak pernah Akan melihat Itu adalah Sukses Begitu Bahkan dianggap Gagal semua Begitu kan Inilah yang kemudian Padahal Kejelekan dirinya sendiri Kalau kita telusuri Sebesar apapun Dia tidak akan nampak Karena dilihat oleh sendiri Kalau orang lain Walaupun sekecil ini Sekecil itu Sebesar apa Dikritik Habis-habisan Begitu kan Inilah demokrasi Yang memecah Belah bangsa Kalau menurut saya pribadi Dan bahkan Para buzzer Dan cebong-cebong Ini ya Saya rasa Ini bemelah bangsa Dalam artian ya Ketika ada Anak bangsa Tidak sependapat Tidak mendukung Pemerintahan Menjadi oposisi Misalnya Dianggap Kadrun Inilah kesalahan besar Bagi cebong-cebong Di luar sana Begitu kan Artinya Kalau kita melihat Demokrasi membangun Bersama Mari kita bangun bersama Bergandengan tangan Yang baik dilanjutkan Yang tidak Tidak dilanjutkan Apakah program Mbak Cokowi juga baik Kira-kira seperti itu Pertanyaan publik Begitu kan Inilah yang kemudian Menjadi satu catatan Tunting kepada demokrasi kita Mari bergandengan tangan Dukung orang yang Punya sekudang prestasi Siapapun Tidak hanya Anies Baswedan Tidak hanya Anies Baswedan Di luar sana Masih ada orang yang Punya prestasi Begitu kan Tetapi perlu diingat Siapa yang punya Sekudang prestasi Siapa yang pernah Memimpin dan pengalaman Di Kek Jakarta Siapa yang pernah Menjabat dan Pengalaman Dan mendapatkan Penghargaan yang luar biasa Ya tentu Anies Baswedan Selama ini Mungkin di tahun Tiga tahun Empat tahun Nanti ada lagi Yang punya sekudang prestasi Begitu kan Tidak menentu Tidak semuanya Anies Baswedan Seperti itu Begitu kan Kira-kira seperti itu Maka disinilah yang kemudian Hari ini adalah Tepat Anda mendukung Anies Baswedan Anda menjadi Partisipan Anies Baswedan Anda mengapresiasi Sekali-kali kepada Kinerja Anies Baswedan Anda tepat hari ini Karena posisi Anies Baswedan Hari ini adalah Posisi yang Apa namanya Melakukan Dan memberikan Kontribusi besar Kepada bangsa kita Contohnya Di DKI Jakarta Begitu kan Menjadi Kota Apa namanya Daerah yang Global dan Internasional Ini cukup Apresiasi sekali Begitu kan Daripada Ketinggalan Memang Memang sekarang Itu kepala daerah Kepala daerah yang lain Yang memang ada Yang tidak punya prestasi Ada yang Prestasinya minim Misalnya Tetapi Surfinya tinggi Begitu kan Ya kalau kita Bandingkan Jujur saja Anies Baswedan Dengan Ganjar Misalnya Lebih banyak Mana prestasinya Nah selama ini Selama ini Orang-orang yang Mendukung Ganjar Ya boleh Ini adalah demokrasi kita Orang yang mendukung Anies Baswedan Boleh silahkan Ini adalah demokrasi kita Begitu Jangan sampai Memecah belah bangsa Karena dengan adanya Kadron dan Cebong ini Semakin Sekarang semakin Masif tak karuan Dimana-mana Ya selalu dikritik Apalagi Cebong-Cebong Di luar sana Dikritik Mengkritik Habis-habisan Anies Baswedan Karena tidak Semendapan Begitu kan Inilah demokrasi kita Coba bandingkan Apa prestasi Ganjar Nah ini menjadi Pertanyaan penting Publik kepada Relawan-relawan Ganjar juga Begitu Kalau dia tanya Apa prestasi Anies Baswedan Kita lihat Sendiri datanya Begitu Kira-kira seperti itu Jadi mungkin itu Kesimpulan saya Maki Mari kita bersama-sama Bergandingan tangan Saya tidak mendukung Siapa-siapa Tetapi kami memberikan edukasi Kepada demokrasi kita Bagaimana demokrasi ini Adalah bisa Sukses Bisa Bisa Apa namanya Membangun bangsa Bukan hanya Berpecah belah bangsa Karena dengan adanya Demokrasi seperti ini Begitu kan Maka saya Setuju sekali Dan apresiasi sekali Kepada Pak Surya Paloh Yang mendeklarasikan Anies Baswedan Yang sangat luar biasa Sekali Begitu kan Inilah Baru Perlu dicontoh Bagi partai-partai lain Siapa yang punya Segudang prestasi Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam Para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton